...menerapkan diskon atau tarif di bawah tarif batas bawah. Jadi silahkan memainkan diskon, tapi tidak boleh di bawah tarif batas bawah. Artinya kita hanya himpuan saja, kalau kemudian kedua aplikator itu melaksanakan di bawah tarif batas bawah tadi, artinya ini adalah ada potensi persaingan tidak sehat. Nanti mungkin KPPU yang akan langsung melaksanakan pengawasan. Kemudian di dalam surat edaran ini juga, sesuai yang disampaikan oleh beberapa pakar menyambut masalah terkait persaingan usaha, kita juga mengharapkan bahwa aplikator ini dalam rangka penerapkan diskon tidak panjang, tidak lama. Kemudian juga dalam rangka penerapannya mungkin barangkali hanya ada batasan bakter yang terbetul. Ini yang terkait menyambut masalah untuk tarif ojek online. Kemudian untuk yang PM 118, saya juga berterima kasih sampai dengan sekarang kepada para pengemudi khususnya dan juga kedua aplikator juga termasuk di dalamnya, bahwa peraturan Menteri berhubungan untuk 118, untuk yang taksi online sudah bisa kita jalankan dan sampai dengan saat sekarang ini mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih telah menonton!